Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya dan Alia Anindya di channel Dolan Lagiyo Semoga Sobat Dolan Lagiyo sehat selalu ya Amin Kali ini saya akan eksplor Desa Jeruk Leet Yang ada di Kecamatan Sindangwangi, Kabupaten Majalingka, Jawa Barat Sobat Dolan Lagiyo, jangan lupa like, komen, subscribe, dan bunyikan tanda lonceng Thank you Suasana Desa Jeruk Leet ini luar biasa sekali ya Dan Desa Jeruk Leet ini ada di Lereng Gunung Cerme Dan ini masuk wilayahnya di Kabupaten Majalingka Jadi secara geografis sebelah selatan Desa Jeruk Leet ini berbatasan dengan Desa Padahirang Sebelah barat dengan Sindangwangi Sebelah timur itu dengan Desa Lengkong Kulon Dan sebelah utara berbatasan dengan Desa Ujung Berung Nah kontur daerah yang ada di Jeruk Leet ini rollingan ya Jadi ada karena ada di perbukitan jadi ada di apa itu ya Ya berbukit-bukit ya Dan untuk masyarakatnya sendiri agraris, pertanian Jadi kalau kita perhatikan di kanan kiri jalan yang kita lewati Ini saya ada di balai desa atau kantor kepala desa Jeruk Leet Nah ini di pusat pemerintahnya di Jeruk Leet Nah ini di sebelah kanan ini saluran air nih Jadi musim kemarau pun air ini tetap ngalir Sehingga kondisinya memang desanya ini desa yang gemari Pak Lorjinawi Non jauh di sana itu adalah Gunung Cermai ya Cuman sayangnya agak silo nih saya Posisi ini sekitaran jam berapa nih? Jam 9.30 ya pagi Jadi agak silo karena saya jalannya melawan matahari ini Ini di sebelah kanan ini masih ada saluran airnya tadi ya Dan ini tadi saya juga habis dari Apa namanya sawah terasiring yang ada di Sibu Herpas Dan memang buat sebetulan lagi Sekarang itu kondisi yang pas Kalau berkunjung ke Macalingka Lagi hijau-hijunya Nah ini sekarang nih Barusan saya melewati gapuranya masuk ke Telaga Herang Destinasi wisata yang ada di jeruklet ini Yaitu Telaga Herang ya Itu nah ini sebelah kanan ini Telaga Herang Itu airnya jernih Ikannya waduh luar biasa itu Ikannya banyak dan gede-gede Kalau kita sempatkan berhenti disini Kita beli makanan ikan Kita kasih makan Wah ikannya itu tuh apa namanya Nyamperin terus gitu Mening ya airnya Dan di sekitaran Telaga Herang ini kan juga ada bumi perkemaan Apa itu ya Yang deketnya Kiara Danu Nah ini kita posisi Sekarang ada di Telaga Herang Jernih sekali itu airnya Dan memang ikannya cukup banyak Dan ini juga ikannya tidak dipancing Apalagi diambil gitu ya Jadi memang dipelihara Untuk di Telaga Herang ini Dan airnya pun juga tidak ada surutnya Walaupun musim kemarau Oke kita lanjut kembali ya Ini walaupun tidak disajerulat Ini sedikit aja nih Masuk ke Kalau gak salah itu mana nih Pada Herang nih kalau gak salah ya Tapi gak beda jauh nih suasananya Jalan nyala pun juga cukup Bagus lah ya Walaupun tidak awis Karena ini jalan cukup lama Tempat wisata tadi Di sekitaran sini juga ada Situci Kuda yang ada di Padah Herang Ada di Jero Lengat itu juga ada sawah Ada sawah Tangkolo ya Ada sawah Siteng Terus ada Yang di Bantaragung itu adalah Sawah Terasiring Sibu Irpas dan juga ada Curug Peteng Nah ini sebelah kanan nih nih Ini bumi Perkemani Ini buper Cuman gak ada tulisannya nih Apa nih namanya ya Nah dari bumi Perkemani ini Turun sedikit itu adalah Curug Yaran Danu Mungkin dari sini Paling sekitaran Setengah kilo itu Curug Yaran Danu Dan kita masih lanjut Suasananya cukup Asri ya Kita perhatikan Warga atau penduduknya Juga banyak yang Punya empang nih Empang ikan ya Karena memang Daerahnya ini Musim kemarau pun Gak ada Keringnya tuh Air yang ada di Telaga Herang Nah ini ada Empang untuk ikan cukup banyak nih Cukup Asri Dan ini dari Posisi saya ini Kalau dari Jalan Raya Cirebon Majalengka Yang Mengarah ke Raja Galo Itu gak Gak jauh ya Mungkin sekitar Dua atau tiga kilo ini Jadi memang tempatnya pun Juga strategis Cirebon Lakat ini Memang jalannya Perlu perhatian Dan karena ini musim Sudah musim penghujan ya Dan itu tadi Majalengka saat ini Sedang bagus-bagusnya Karena Suasananya Hijau Viewnya cukup Bagus dan Keren-keren ya Nah ini Coba perhatikan tuh 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 Di depan tuh Kayaknya lagi vira tuh Suaranya Tuh Kita lihat Di depan View surgawi Luar biasa Indah sekali kan Masya Allah Subhanallah Jerolat Dan Lingkong kulon Ini Luar biasa Sekali ini Viewnya keren banget Hijau sawah Hijau bukit Pokoknya Menghilangkan Kepenatan Kepeningan Setiap hari Berjumpaku Dengan kerjaan Kalau udah lihat Hijau-hijau Gini kayaknya Waduh Gua asik Pokoknya Kanan kiri Sawah Dan ini Saya masuk Sedikit Di desa Lengkong kulon Ini ya Nanti di depan Itu ada Pertigaan Saya Ambil yang kiri Mengarah ke Masuk Desa Jerolat Lagi Nasri Di depan itu Ada bukit Barisan bukit Gunung kuda Atau yang Mengarah ke Palimanan Sangyang Dora Pager Gunung Bukitnya Deretan Bukit-bukit Yang cukup Bagus Sawahnya Itu ya Sebelah kiri Nah ini Di depan Ini kan Pertigaan Kalau yang Lurus Itu mengarah ke Desa Lengkong kulon Dan saya Ngambil yang Ke arah kiri Ini masuk Ke Desa Jerolat Lagi Tapi Saya gak akan Tembus sampai Ke Kantor Kepala Desa Jerolat Tadi ya Tadi nanti Saya hanya Di tengah-tengah Terus Saya akan Balik lagi Jadi jalan ini Kalau ditembuskan Itu ketemu Di pertigaan Sebelahnya Kantor Desa Jerolat Oke sobat Terima kasih ya Kita telah Telah mengikuti Sedikit Explore Desa Jerolat Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka Jawa Barat Indonesia itu Indah Dan perlu Kita explore Terima kasih Salam sehat Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh